Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SkizDroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Yaitu adalah skrip dari GamelogSkrip Nah jadi buat menurut yang mau skripnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik link-nya di description Caranya mudah, cukup diklik aja Nanti bakal diarahin ke alamat selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini Nah ini skripnya free Noki juga, jadi kalau misalnya kalian mau pake Silahkan bisa langsung aja di copy, di jalanin Nanti bakal langsung kebuka gitu Nah ini punya speed, tampilannya bakal kayak gini Disini juga ada toggle-nya UI-nya udah oke, kalau misalnya kita geser-geser Ya nggak terlalu bikin link gimana Tapi ini sedikit agak delay, dikit aja Tapi masih oke, kurang lebih tampilannya gini Buka tutup, lancar Terus di bagian awalnya, ini di bagian main-nya Ada config, kita langsung setting-setting dulu aja Tapi kalau misalnya kalian yang mau join Discord-nya Tinggal langsung klik aja disini untuk join Nah di bagian weapon-nya kalian bisa lihat ya Disini ada melee gitu settingan posisinya mau dari mana Kalau leveling pastinya dari atas Terus untuk attack-nya udah di tengah-tengah temen ya Pake fast, ada yang slow sama extreme Kalau kalian mau lebih safe bisa pake yang slow ya Nah kalau udah turun bagian bawah Tinggal klik yang farm level gini Terus tinggal di hidden gitu Oke aja temen ya, nggak ada masalah Nggak gitu lag, nggak ada gimana-gimana juga temen ya tuh Nah untuk leveling-nya ini kalian bisa lihat ya Ini dia itu dimagnet-nya dua kali Jadi kalau misalnya kalian yang device-nya itu suka lag gitu Terutama waktu lagi magnet jauh temen ya Nah ini pake script ini tuh salah satu yang bagus temen ya Jadi pas kalian lagi nge-magnet Itu jangkauannya itu nggak terlalu jauh Jadi Satu kali level gitu temen ya Atau NPC yang satu quest itu bisa ke magnet dua kali Atau mungkin yang jauh banget Bisa ke magnet tiga kali temen ya Nah itu sih sebenernya nggak jadi masalah Kalau misalnya kalian yang pake script ini gitu ya Karena ujung-ujungnya nanti karakter kita juga nunggu juga nih Contohnya kayak gini nih Nanti kalau misalnya ada yang spawn kan dilawan temen ya Kalau udah selesai dilawan Ujung-ujungnya juga karakter kita bakal nunggu lagi nih Contohnya kayak gitu ya Kan di magnet dua kali temen ya Tuh karakter kita tetep nunggu lagi Jadi nggak mau pengaruhi sama sekali temen ya Nah tapi bagusnya itu bakalan lebih ringan Buat temen ya yang device-nya itu Keberatan kalau misalnya magnetnya terlalu jauh Tuh jadi ada kelebihan ya temen ya Kayak gitu ya Terus bagian bawahnya lagi disini ada untuk mastery Mastery-nya gimana kita langsung coba cek aja temen ya Kebetulan pake magma semuanya aktifin aja kayak gini ya Kalau pake magma kecuali yang bagian F-nya supaya nggak terbang Nah kita naik lagi bagian atas ini defaultnya 30% Biarin aja Sama kalau kalian mau lebih oke sih Ku saranin fast-tacknya di off-in dulu ya Atau di setting slow gitu Nah ini ku coba off-in Bisa tau ngett benen ya Terus klik yang free mastery ya Kita coba tes bakal kayak gimana Kelewatan tunen ya Jadi kayaknya emang ini masih bermasalah tunen ya Untuk di bagian mastery-nya Tungguin aja sampai di fix developer-nya Kita coba sekali lagi fast-tacknya on-in Terus ininya kita ubah ke yang slow tunen ya Coba bakal kayak gimana Terus ini persentasenya coba ku naikin Sampai tinggi banget Supaya bisa ngecek tunen ya Kalau ini tuh bermasalah atau nggak Nah kalau udah gini Tinggal tunggu bentar NPC-nya nge-spawn lagi tunen ya Kita masuk ke bagian menu item Menu item-nya disini ada untuk site Kayak gitu lah ya tunen ya Terus di bagian bawahnya ada untuk si event Tampilannya gini Si event, si event dan lain sebagainya Bawahnya ada observation Yama, bone farm kayak gitu tunen ya Elite hunter ya untuk quest-quest gitu ya Nah kita coba cek lagi masternya gimana tunen ya Kelewatan atau nggak Kalau emang masih kelewatan Berarti emang masih bermasalah tunen ya Untuk di bagian free mastery-nya tuh Nge-buck tunen ya Jadi kalau kita ubah ke slow Malah dia nggak mau Nge-attack gitu tunen ya Jadi ya udah Mau nggak mau berarti untuk script ini Di bagian masternya itu masih ada bug Tungguin aja sampai di fix sama developernya tunen ya Tuh kalau di bagian fast-nya Untuk leveling dan lain sebagainya sih Lancar-lancar aja tunen ya Kayak misalnya kalian mau boss farm Atau mungkin Mau untuk yang hit hit lainnya sih Nggak ada masalah harusnya ya Bagian bawahnya ada untuk material juga Terus kalau item-nya ini kayak gini aja tunen ya Terus di bagian stat-nya Seperti biasa ya untuk meningkatin stat gitu Shop-nya Tampilan shop-nya kayak gini nih Tuh udah ada harga-harganya juga Cuma sayang banget tunen ya Bagian shop-nya ini belum dikelompokin masing-masing Jadi kayak misalnya yang gun mana Terus yang melek mana Terus yang aksesoris mana Jadi kita agak bingung tunen ya Ini malah dikelompokin kayak gini Jadi kita nggak ngerti ini yang mana gitu ya Harusnya dipisah-pisah gitu ya Semoga nanti ke depannya bakal di fix juga sama developernya Terus di bagian island ya Kayak gini tunen ya Untuk yang teleport ini ya harusnya tuh ya Kalian misalnya ada teleport world Teleport Yang apa namanya island Terus disini juga ada yang kitchen event Bagian bawahnya Kalau misalnya kalian lihat Mirage juga ada Terus sama teleport ke blue gear Nah ini juga nggak tau kenapa temen ya Kayak misalnya blue gear dan lain sebagainya Itu nggak dimasukin di bagian V4 temen ya Itu padahal bagian dari pull lever Bagian buat kita dapetin V4 temen ya Nggak tau kenapa ya Tapi kalau misalnya kalian yang kebingungan Atau mau cari Ada di bagian menu island Atau menu teleport temen ya Terus dungeonnya kayak gini Dungeonnya juga belum ada Unstore freed yang di bawah 1M Tapi kelebihan scriptnya tuh Ini ringan-ringan aja temen ya Kalau kita ngedash-ngedash gini Atau jalan-jalan Itu nggak bikin lag-lag gitu ya Jadi kalau mau leveling Atau mau beberapa quest-quest lainnya Atau sekedar raid gitu Yang nggak ada masalah Ternyata Lancar ya temen ya Kayak gini tampilannya Di bagian sininya PvP Terus USB 4-nya bisa lihat bulan Nah disini ada pull lever tuh ya Pull lever ada disini Cuma teleport mirasnya ada disana Jadi agak sedikit Harus bolak-balik gitu ya Terus bagian bawahnya ada Untuk trialnya otomatis Teleport safe zone Ya kayak gini lah ya Buat PvP Oke banget Terus di bagian fruitnya Kayak gini tampilannya Kita coba get fruit yang random Ternyata Gaca fruit random Kalau dapet flame Misalnya kayak gitu Kalau mau di store Tinggal store aja Kalau store yang ngebug Tinggal klik manual aja Ini juga nggak delay gitu Kalian misalnya lihat Di belakang ya Kalau misalnya kita buka Atau ngobrol gini Yang kayak ada text-text gitu Belakangnya Itu nggak bikin lag ya Scriptnya emang lancar Oh ini nggak bisa nge-store Udah maksimal ternyata ya Udah nggak bisa masukin Ya udah nggak apa-apa Terus di bagian bawahnya Ada ESP Kayak gini tampilannya Dan MSG-nya kayak gini Cukup lengkap Ada ability Seperti biasa Terus di sini ada visual Di visualnya ada rain fruit Ya rain fruitnya kayak gini tampilannya Terus di sini ada visual Untuk belly Dan sebagainya Untuk start-start gitu Sama yang terakhir Ini menu setting Settingnya ada Remove notification Terus remove damage text Ini pake-pakein aja Supaya lebih oke Sama kalau misalnya Kalian mau pake untuk Even atau lawan-lawan Yang berat Aktifin can-nya juga nih Sebagian sini Tapi kalau buat leveling Nggak rekomen diaktifin Supaya nanti Ya nggak lebih berat aja Kalau misalnya kalian mau leveling Atau mungkin yang ringan-ringan gitu Can-nya di off-in aja Kalau misalnya kalian pake buat Yang ringan ya Supaya nggak Bikin tambah lag Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat mereka yang udah nonton videonya Buat mereka yang suka sama videonya Bisa di-like Dan buat mereka yang nggak suka sama videonya Bisa di-dislike Terus buat mereka yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa di-discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat mereka yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya nggak ketinggalan Upload terbaru dari channel Sketch3 Thank you See you next time Bye-bye